Apa kabar semuanya kembali lagi ya di channel saya di video kali ini saya akan membahas tutorial youtube lagi ya teman-teman tidak bosan-bosannya Jadi biar teman-teman bisa berkembang ya saya hanya berbagi ilmu Nah jadi ini tampilan youtube studio desktop ya teman-teman Jadi kita ingin pelajarin yang di tampilan desktop ya Jadi tampilan berandanya seperti ini ya teman-teman Selanjutnya teman-teman tekan yang penyesuaian Dimana posisi penyesuaian teman-teman saya besarkan sedikit Penyesuaian disini Di bawah lambang S ini atau di bawah lambang dolar yang ini ya teman-teman Atau di atas lambang nada yang ini teman-teman Nah yang saya akan bahas disini adalah penyesuaian channel youtube kalian atau channel youtube saya ya Nah jadi selanjutnya ditekan saja yang penyesuaian yang ini ya teman-teman Sesudah itu Ditunggu sebentar Nah ini ya ada tulisan penyesuaian channel ya teman-teman Penyesuaian channel Yang pertama tata letak ya teman-teman Tata letak Sorotan video Tambahkan video ke bagian atas halaman beranda channel anda Jadi ada ini ya teman-teman Betul belum saya tambahkan Cuplikan channel untuk pengguna yang belum subscriber Jadi bagikan pertinjau channel anda untuk ditampilkan kepada pengguna yang belum subscriber Jadi gimana cara menambahkan cuplikan channel untuk pengguna yang belum subscriber yang ini ya teman-teman Langsung teman-teman yang ada tulisan Tambahkan yang ini ya teman-teman Yang tambahkan Yang warna biru ya Ditekan Nah terserah teman-teman ini yang belum subscriber Teman-teman mau tambahkan yang mana Terserah ya Jadi saya pilih Yang ini saja ya teman-teman yang belum ya Yang belum subscriber Saya pilih yang ini Nah sedangkan di bawahnya ya teman-teman Ada tulisan video Unggulan untuk subscriber yang kembali Jadi kita kasih video unggulan untuk subscriber yang kembali Tampilkan video untuk ditonton subscriber anda Video ini tidak akan ditampilkan lagi di bagian atas halaman anda Untuk subscriber yang telah menontonnya Jadi Video unggulan untuk subscriber yang kembali ya Tetapi kalau subscriber kalian sudah menontonnya Tidak akan ditampilkan lagi ke subscriber kalian Jadi tinggal ditambahkan saja ya teman-teman Tekan yang biru Tulisan tambahkan Ini buat pelanggan kita yang sudah subscriber ya teman-teman Kita kasih video lagi ya teman-teman Kita kasih yang ini saja ya teman-teman Biar Mereka Yang belum ditonton ya Yang ini Nah jadi setelah kita tambahkan Cuplikan channel untuk pengguna yang belum subscriber Sudah ya yang paling atas Yang kedua ya Video unggulan untuk subscriber yang kembali Subscriber ya namanya pelanggan kita Jadi selanjutnya kita tekan Publikasikan ya teman-teman Yang pojok kanan sebelah atas Publikasikan Nah sesudah publikasikan Nanti Yang video yang belum subscriber Nanti yang kita tambahkan Akan muncul ke Yang belum subscriber ke kita Yang video unggulan yang nomor dua ini Akan Muncul di Pelanggan kita atau subscriber kita Tetapi mereka belum menontonnya Mungkin itu saja dulu Saya membahas tentang Tata letak Nanti ada video saya selanjutnya Nanti tunggu Nanti tunggu Nanti tunggu 창ol